Intro Itu yang kemudian membuat Gary juga menjadi Satu-satunya pembalap Indonesia yang memenangi Empat kemenangan beruntun ya? Di kelas EP250 Di seri 1 Malaysia, Gary bisa Double winner, terus di seri 2 Thailand, Gary Juara 1 sih, di race 1 Dan di race 2 nya, Gary gak bisa ikut balap Karena ada trouble dengan sim motor Gary Dan di seri 3 Di Jepang Gary bisa double winner lagi Juara 1-2 kali Dan di Sentul, tuan rumah, Gary juga Juara 1-2 kali Hebat ini Dan itu poinnya kemudian terkumpul ya Sama ya penggantungan poin ya Kemudian menjadi kampion disana ya Luar biasa Yang kedua, Gary langsung juara pada tahun pertama Bersama dengan Astra Honda Racing Team Ambil bagian di kelas EP250 Ya, mendengar dalam dialog kronika olahraga untuk pagi ini Saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pembalap dari Astra Honda Racing Team Ini Mas Gary Salim Yang baru saja memenangi ajang Asia Road Racing Championship atau ERRC 2017 Dimana ini adalah sebuah pencapaian internasional yang dimiliki oleh pembalap asal Surabaya Mas Gary Salim Yang punya potensi hebat nantinya bisa menjadi pembalap di tingkatan atau di level internasional ini Mas Gary Salim Selamat pagi Selamat pagi Yang bisa membawa nama Indonesia nih Mas Gary Dan selain Mas Gary juga ada Ibu Ana nih Ibu Unda dari Mas Gary Salim Bu Ana selamat pagi Wah ini saya juga mau gali ya Buaan ya Buaan untuk menggali bagaimana orang tua mensupport anaknya bisa menjadi atlet yang Sungguh luar biasa membawa nama besar dari Surabaya ataupun Indonesia Saya memakai RRI dan juga teman-teman yang ada di studio juga mengucapkan selamat ini Mas Gary Ini pencapaian yang luar biasa Bagaimana rasanya ini ketika sudah menjadi juara seperti ini Apakah kemudian Wah saya suatu saat pasti akan seperti Rossi gitu ya Lorenzo atau kemudian Stoner gitu Nimpi seperti itu juga gak ini Mas Gary? Ya Gary sih nimpi sampai saat itu sih Dan pengen bisa sampai ke MotoGP Dan mungkin ini tahun pertama Gary turun di kelas AP 250 Dan Gary bisa juara di Asia AP 250 ini Dan berharap kedepannya Gary terus bisa berprestasi dan tetap bisa menang sih Jadi ini pertama kalinya turun di Asia Production ya 250 ya Dan langsung juara Wah hebat sekali ya Mas Gary Kalau boleh tahu sejak kapan ini Mas Gary membalap kok Sampai tingkatan levelnya juaranya sudah sampai Asia begini Sudah lama ini membalap ini Mas Gary mulai latihan sih dari umur 8 tahun ya Dari 8 tahun sudah balapan ya Jadi Gary udah jalan di dunia balap udah 12 tahun Berarti belajar sepeda motor usia berapa ini ya? 8 tahun itu Sudah belajar motor dan sekaligus belajar balapan ya Wah jadi langsung memang fokus kesana ya Hebat sekali nih Mas Gary Karena saya mungkin 8 tahun masih belum kenal sepeda motor ini Tapi saya coba sebelum ke Mas Gary saya ke Bu Aan ini Sebagai ibu muda dari Mas Gary Salim Selamat ya Bu ya untuk putranya dan tentu perasaannya ini bangga sekali Bangga sekali Tapi memang sudah dirancang nih Mas Gary ini bahwa sejak awal akan saya jadikan pembalap begitu Karena kan kalau tidak salah Mas Gary ini kan secara biodata merupakan putra dari Pak Gunawan Salim Mantan pembalap motocross di era tahun 80-an yang dulu akrab dipanggil dengan sapaan Hauce ini Betul ya? Jadi memang mau menciptakan atau bukan kok menciptakan ya bahasanya Atau mau membuat Mas Gary ini mengikuti jejak dari sang ayah begitu Bu Aan? Tidak sih soalnya di rumah itu kan memang kita punya tim balap Oh ada tim balap memang ya Jadi setiap hari dia lihat anak-anak latihan akhirnya dia juga ikut-ikut mau latihan Kita tidak ada nyuruh memang dia mau sendiri Jadi waktu usia 8 tahun itu Mas Gary minta-minta ke orang tua gitu ya supaya ikut balapan gitu ya Mau latihan gitu ya Karena memang lingkungan dari keluarga memang pembalap gitu ya Tapi mempredisi gak Bu bahwa waktu itu masih usia 8 tahun terus sekarang sudah 20 tahun Betul ya usianya 20 tahun Mas Gary ya Menjadi juara gitu sudah mempredisi gak? Tidak pernah sampai punya pikiran balap ke Asia Soalnya memang kan di Indonesia belum ya Karena Indonesia masih jarang balap Baru sekarang aja yang lagi gencar-gencar balap di luar negeri Oke jadi bisa dikatakan yang pertama kalinya juga? Ya orang pertama Indonesia yang menang ke 250 Wah luar biasa nih pencapaian yang prestisius Malah saya tadi sempat ngimpi wah saya harus mendorong atau menyokong Mas Gary nih supaya bisa sampai di level yang lebih tinggi nih Karena kan yang dibawa adalah nama Indonesia ya Saya juga punya pertanyaan yang memang sudah saya siapkan untuk buaan ini memang waktu membiarkan Mas Gary juga Waktu tertarik menjadi pembalap kemudian membiarkan juga ikut latihan begitu Sebagai orang tua Apakah karena keluarga balap jadi gak khawatir ya Bu ya Wah anak saya nanti kalau balapan jatuh gimana kecelakaan orang tua kan gitu kan Anaknya pegang motor saja sudah jangan dulu belum waktunya nanti jatuh kecelakaan dan sebagainya Itu waktu itu gimana Bu rasanya? Ya saya sih sebenarnya gak kasih ya soalnya saya takut sampai sekarang saya gak berani Kalau dia balapan saya tidak berani nonton langsung Tapi karena dia memang apa namanya punya bakat disitu ya kita mendukung saja Dulu waktu pertama latihan yang motor besar itu 250 Saya bilang gak usah banter-banter ya pelan-pelan saja gitu ya Terus katanya wah saya bisa dimarah sama Astra kalau pelan-pelan kapan menangnya Terus ya sudah karena dia memang prestasi disitu ya Jadi saya mendukung Jadi memang orang tua karena dengan keluarga balap otomatis supportnya memang besar ya Dalam artian juga tidak khawatir bahwa karena kan kalau latihan semua-semua bisa terkendali Tapi gimana sih mas ceritanya sampai pada posisi yang sangat prestisius seperti ini mas Geri Dulu gimana awal-awal berkarirnya kemudian sampai bisa di level Asia Road Race Championship ini mas Geri Ya awalnya sih Geri juga tertarik ya di dunia balap ini karena Geri juga sering nonton dari papa punya tim balap Terus melihat kakak Geri sendiri juga balap Kakaknya juga balap ya? Ya akhirnya Geri tertarik juga pengen latihan Setelah latihan terus dan di tahun 2010 itu Honda punya Honda Racing School Jadi untuk mencari pembalap muda gitu Jadi memang khusus sekolah disana ya? Geri juga terpilih di Honda Racing School itu Dan sejak tahun 2010 Geri sudah bersama Honda sampai 2017 ini Dan di tahun 2013 Honda ngirim Geri untuk balap di Asia Dan disitu Geri juga bisa runner-up di Asia Dan di tahun 2014 Geri juga di 2013 Geri dikirim balap di All Japan Jamin Cic Dan disitu juga Geri punya prestasi di All Japan Dan tahun kemarin Geri balap Super Sport 600 Dan di tahun ini Geri balap di kelas AP 250 Bersama motor CBR 250 RR yang baru itu ya Dikinan Indonesia Dan Geri juga bisa juara bersama Honda Oke Luar biasa ini perjalanannya Hebat ini Mas Geri Kalau saya baca prestasinya 2011 Juara 1 Moto Pricks MP4 ya Dan MP6 Kemudian 2012 juara 1 ke Jurnas 110 cc tune up Juara 2 ke Jurnas 125 cc tune up Kemudian yang tadi ceritakan 2013 Runner up Asia Dream Cup Betul ya Kemudian 2015 posisi 5 All Japan Championship 2016 juara double winner ARRC Super Sport 600 cc Kemudian juara 1 Super Sport Naruto cc Nasional Dan yang terakhir yang tahun ini ada juara 1 Di Asia Road Race Championship ya Untuk AP 250 Berarti kalau levelnya atau tingkatannya memang setelah Asia Road Race Championship Memang bisa kemudian menuju ke Eropa ke Moto2 ya Iya sih Kalau dari tim Astra Sekarang dari pembalap yang ikut Asia Road Racing Championship Dan next selanjutnya akan ke CV Balap di Eropa Itu tergantung juga sih Disitu ada 2 kelas Di Moto3 atau Moto2 Jadi mungkin nanti tim yang akan Menentukan gitu ya Akan dimasukkan langsung kemana gitu ya Akan diturunkan di Moto3 atau di Moto2 Tapi itu bisa langsung ke Moto2 ya Iya sih bisa Jadi bisa langsung ke Moto2 setelah Moto2 langsung ke MotoGP itu bisa ya Wah ini luar biasa nih Kita doakan lah Mas Geri Semuanya langkah dan juga prestasinya bisa berjalan dengan mulus Amin Tapi tadi kan Mas Dewa menanyakan soal sirkut dan sebagainya nih Saya mau sedikit flashback Jadi kalau mau jadi pembalap itu Sekolah dan balapannya di tempat yang benar ya Mas Geri Bukan di jalanan ya Gimana Mas Geri Memang nyikapi Banyak yang juga punya keinginan untuk menjadi pembalap Tapi Melampiaskan asa balapannya itu di jalanan Gimana Mas Geri Ya Geri sih dulu Emang lebih suka balap di sirkuit aja ya Karena di sirkuit juga safety menurut Geri Karena kita menggunakan sepatu balap Terus baju balap Dan sarung tangan dan helm juga Dan ketika mungkin kita jatuh Kita juga Gak ada terlalu masalah di badan kita Dan juga di sirkuit Mungkin menurut Geri sudah aman sih Gak ada masalah Dan mungkin sebelumnya Banyak balap liar di Surabaya ini Karena gak punya sirkuit ya Karena ditutupnya sirkuit kenjaran Dan mungkin ini sirkuit GPT sudah jadi Geri berharap sih Sirkuit GPT ini bisa digunakan Untuk umum Agar Balap liar di Surabaya ini Jadi berkurang Ya Jadi Kalau misalnya sudah ada sirkuitnya Begitu disediakan sirkuitnya Untuk Para pembalap-pembalap ini Maka Balapan liar bisa dikurangi gitu ya Setidaknya ada Ruang lah ya Untuk digunakan sebagai balapan Ajang balapan Saya baca rekor-rekornya Mas Geri Salim ini luar biasa Yang pertama Geri Salim menjadi pembalap Indonesia pertama Yang menjadi juara Asia Road Race Championship Plus EP 250 Tapi dia merupakan pembalap Indonesia ke-11 Yang pernah menjadi kampiun Pertama kali Rasanya luar biasa ya Itu balapannya berapa lama ini Satu musim seperti MotoGP atau Moto2 atau gimana? Satu musim ini ada 6 seri sih Ada 6 seri ya Satu musim ya? 12 kali balapan ya Karena satu serinya 2 kali balapan Satu serinya 2 kali balapan Dan itu sapu bersih Terus naik podium atau gimana? Di seri 1 Malaysia Geri bisa double winner Terus di seri 2 Thailand Geri juara 1 sih di race 1 Dan di race 2 nya Geri gak bisa ikut golap Karena ada trouble di mesin motor Geri Dan di seri 3 di Jepang Geri bisa double winner lagi Juara 1 dua kali Dan di Sentul Tuan rumah Geri juga juara 1 dua kali Ya hebat ini Dan itu poinnya kemudian terkumpul ya Sama ya penggiatan poin ya Kemudian menjadi kampion disana ya Luar biasa Yang kedua Geri langsung juara pada tahun pertama Bersama dengan Astra Honda Racing Team Ambil bagian di kelas EP250 Pertama kali kalau bisa langsung juara Apa ini kuncinya? Mungkin sih Geri juga terbantu dengan tim Astra ya Yang solid Dan motor si VR250RR yang baru ini Mungkin menurut Geri juga Performanya yang luar biasa Dan mungkin juga Jadi Jadi sangat mudah Balap di EP250 ini Karena performa dari mesin Dan suspensi Ke motor si VR250RR ini Sangat baik Ya Jadi Itu yang kemudian membuat Geri juga menjadi Satu-satunya pembalap Indonesia Yang memenangi 4 kemenangan beruntun ya Di kelas EP250 Itu karena performa dari kendaraannya ya Ya Dan juga tim yang menyokong Jadi dengan motor yang Sudah terbilang baik Dan Geri juga sudah konsisten Selalu ingin belajar Untuk mencari skill yang bagus Dan mekanik yang memberikan settingan yang bagus ke Geri Jadi menjadilah juara Ya Kemudian Geri Salim juga pembalap asal Surabaya yang berusia 20 tahun Dan menjadi rider Indonesia pertama yang 7 kali naik podium 7 kali naik podium Pada kelas EP250 Dan Yang ke 7 Geri Salim menjadi pembalap pertama dalam sejarah Asia Road Race Championship Kelas EP250 Yang membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumanda Mantap ini Kita berdoa Di level-level selanjutnya Tetap bisa membuat Indonesia Raya berkumanda Amin Yang menarik Karena ini dunia balapan Bisa cerita gak sedikit tentang dunia balapan Setidaknya untuk pendengar-pendengar kita yang ada di rumah Mungkin untuk putra-putrinya Untuk mereka-mereka yang tertarik dengan dunia balapan Dunia balapan itu dunia seperti apa sih Mas Geri? Ya dunia balap sih menurut Geri Sangat banyak tantangan ya Dan Geri sangat suka itu Karena ketika ada tantangan baru Geri jadi lebih tertarik Karena tidak Tidak bosen akhirnya Karena ada tantangan baru lagi lebih keras Tantangan baru lagi Dan Geri sih juga Pengen bisa Selalu menaklukkan tantangan itu Tapi balapan itu kan tidak ngawur sebenarnya ya Ada teknik-teknik yang tadi dikatakan Sebelum masuk di balapan profesionalnya itu harus sekolah dulu Kan kalau balapan-balapan liar kan suka Yang penting kenceng dulu gitu ya Kemudian cara jokinya ada yang tidur Ada yang apa gitu kan Itu gimana Mas Geri yang seperti itu? Ya Dari Honda sih memang menyekolahkan Ada sekolah balapnya Dan itu juga Ada pelatihnya Jadi kita Dilatih dengan baik Agar bisa Konsisten sih di sirkuit Karena tidak asal Juga Cuman Ngegas Dan masuk ke sirkuit aja sih Ya Ke Bu Ana ini Bu Ana Mahal gak Bu menjadi pembalap ini? Oh sangat mahal Ya Gimana itu Bu cerita mahalnya ini Bu? Dan kemudian Karena mahal Kok bisa kemudian Mau berinvestasi Dan mau kemudian Membuat Mas Geri Juga menjadi pembalap ini? Iya Soalnya dulu kan Waktu awalnya Kita tidak Tidak ada sponsor ya Jadi Balap sendiri Anak saya dua lagi yang balap Jadi ya Itu Cari-cari aja ke dealer Dapat potongan Jadi beli motor itu Bisa harga 50% Kan Apa untuk dipakai balap Tapi karena memang Anaknya Keliatan ya Dari kecil sudah Bakat Ya sudah diteruskan aja Iya Jadi biaya untuk Kursusnya pun juga mahal ya Bu? Tidak Kebetulan Papanya sendiri yang ngajar dulu Oh Oke Di sirkuit Kenjeran dulu Mesti ada Kenjeran Sekarang tidak ada Kenjeran Tapi untung anak saya sudah Tidak perlu lagi latihan di Surabaya Iya Kalau masih perlu latihan Kasian Di Surabaya Tidak ada sirkuit Sekarang ada sirkuit juga Tapi Susah untuk Mau latihan Di Gelora Bung Tomo ya? Tidak gampang Kalau orang mau latihan Harus Banyak prosedurnya Prosedur izin-izinnya ya Bu Untuk latihan di sana ya? Kasian Membalap-membalap Surabaya ya Sebagai orang tua gimana Bu? Kalau Masukannya untuk orang tua-orang tua Yang memang anaknya juga punya Passion yang sama Punya Kayak ini yang sama dengan Mas Jerry Untuk balapan ya? Kalau umpamanya memang Balap yang sungguhan ya Bukan yang Balap liar Tidak apa-apa Kita orang tua dukung aja Kalau umpamanya memang Bukan yang balap liar Balap ini tidak apa-apa Karena latihan dan juga Kan safety ya? Safety gitu ya? Dalam pengawasan tim gitu ya? Kalau dulu kan Papanya sendiri yang ini Yang latih Itu sampai Menjadi juara ini kan Membutuhkan waktu yang cukup panjang Walaupun usia 8 tahun Kemudian sekolah di usia 2000 Bergabung dengan Honda di 2010 ya? Kemudian 7 tahun menjadi juara Suka dukanya Atau mungkin halal yang Mungkin Pernah anda rasakan Apa ya? Perih gitu Atau anda rasakan sedih Itu ada gak Sebagai pembalap? Mas Jerry Ya sukanya sih Ketika Jerry bisa Juara terus podium Dan bisa sukses sih Mungkin Jerry Banyak di Pusih sama orang ya Dan dihargai sama orang Dan banyak apresiasi yang Orang sampaikan ke Jerry Tapi dukanya mungkin Jerry lebih banyak Nginggalin rumah Dan ninggalin orang tua juga Dan jarang juga bermain jadinya Karena setiap badinya Jerry harus visi Latihan terus ya? Fokus terus ya? Iya Jadi dukanya mungkin Jerry lebih Kurangin mainan Dan kumpul sama teman Dan orang tua sih Jadi kehidupan sosial Lebih banyak difokuskan Sekarang diganti dengan Kehidupan prestasi gitu ya Untuk membalap terus ya Yang berkaitan dengan Balapan ada gak? Misalnya Jatuh Pas latihan Dan sebagainya Itu ada juga ya? Ada juga sih Ya Kalau latihan kan Kita emang mencari Titik limitnya Sampai dimana Jadi kita harus mencoba Sampai dimana Maka limitnya kita Di sirkuit ini Jadi mungkin juga Resikonya ya jatuh itu sih Iya Tapi tantangan terbesar Pembalap apa sebenarnya? Di Indonesia Khususnya untuk membalap Membalap yang ada di Indonesia Mas Giri Kedisiplinan sih Menurut Giri Karena Giri lihat sih Di Indonesia ini Kurang disiplin ya Karena Giri juga sering Balap di Asia Seperti tinggal di Jepang Giri lihat membalap Membalap luar Sangat disiplin Dengan waktu Untuk fisik Dan menjaga Stamina tubuhnya Dia sangat tergega semuanya Kalau di review begitu Di Asia sendiri Yang paling handal Atau yang paling Jadi saingan berat Di pembalap Dari negara mana? Kalau di Asia sih Menurut Giri masih Jepang Jepang ya? Iya yang handal Tapi kok bisa kalah Dengan Mas Giri ya Di tahun 2017 ini Apa yang menyebabkan Menjadi pembedanya nih Mas Giri? Ya mungkin Di tahun 2014 Dan 2015 Giri Tinggal di Jepang Selama 2 tahun 2 tahun di Jepang ya? Giri juga banyak belajar Belajar hidup Jepang Bagaimana Di balap Dan Giri juga banyak belajar disitu Dan Giri terapin di Indonesia Dan sekarang Giri mungkin Merasakan Yang muda Giri tinggal Apa terapin di Jepang gitu Iya Jadi curi ilmu disana ya? Iya Luar biasa nih Kalau Jepang waktu Balapan 2017 Untuk RRC ini Juara berapa ya? Waktu di Jepang? Enggak pembalap Jepang Yang Asia Road Racing Juara 2 Juara 2 nya ya? Oke Jadi Karena tinggal di Jepang Tahu ilmunya orang Jepang Justru malah Indonesia Jadi juara 1 gitu ya Orang Jepangnya juara 2 ya? Kalau pembalap Ditanya safety riding gimana nih? Kalau di jalan Mas Giri ngebut gak? Kebetulan Giri sih Di jalan juga Naik motornya Naik motor Matic ya Dan Giri Kalau di jalan Pengennya sih Lebih santai aja sih Lebih santai ya Terlalu ngebut Karena Giri juga Memikirkan orang lain ya Kalau Giri ngebut Nanti bisa menjelagakan orang lain Jadi Untuk di jalan Mending kita Memilih safety Dan menggunakan Helm Dan Mempunyai sim ya Agar kita juga selamat Di jalan sih Ya Karena jalan dengan sirkuit 100% berbeda gitu ya Itu yang harus Karena di sirkuit juga Kosong ya Gak ada Apa Banyak motor Kendaraan Tapi ketika di jalan Banyak orang nyebrang Terus banyak motor Yang gak tau kita Mau Apa Seperti Orang salah Pasang rating ya Rating ke kanan Tapi beloknya ke kiri Jadi kita harus Lebih banyak hati-hati sih Kalau di jalan Lebih banyak tantangannya justru malah ada di jalan Di jalan raya ya Bu Aan mungkin ada tambahan ini Bu Aan Tentang safety rating ini Bu Aan Ya Lebih hati-hati aja Kalau di jalan ya Karena kan berbeda ya situasi di sirkuit Kadang-kadang kita memang punya pikiran Uh kalau Seorang Gery Salim gitu ya Seorang Valentino Rossi Seorang Lorenzo ini Kalau di jalan umum Gimana ini Tapi ternyata Juga gak pernah ngebut ya Kalau di jalan umum ya Mungkin kita Kalau Gery juga ngebut Terus terjadi kecelakaan di jalan Mungkin Gery juga malu sendiri sih Membalap Jadi ngebut di jalan Dan Mungkin Gery milih Safety aja sih Safety aja ya Wah luar biasa ini Mas Gery Semoga ini bisa menjadi inspirasi lah Untuk yang ada di rumah Supaya tidak kemudian Ngebut ya Karena kan prinsipnya orang-orang itu Selalu di jalan itu niru pembalapnya gitu Pembalapnya kan ngebut nih Saya di jalan ngebut Padahal pembalapnya sendiri Kalau di jalan gak pernah ngebut ya Oke Kemudian Kalau yang tadi Soal minuman-minuman keras Di belakang layar sirkuit Ada gak sih sebenarnya gitu Selama ini sih Gery belum pernah lihat ya Belum pernah ya Di road race Jadi Mungkin kalau Apa Gery ngeliat Mungkin Gery juga ngelaporin ke panitia ya Agar panitia yang menegur Untuk pembalap yang membawa minuman keras Karena juga Sebagai seorang pembalap Kalau udah minum Minuman keras di sirkuit Menurut Gery sangat bahaya sih Apalagi juga kehilangan kontrol Bisa membahayakan pembalap lain ini Mas Gery Pak Gunawan Di Pak Kesangan Menanyakan Kira-kira untuk sekolah Pembalap itu Butuh biaya berapa sih Kalau di Jogja sih Ada seperti Irwan Naryansa Hendriansa Dedi Permadi Mungkin di situ Ditarik 7 juta setengah ya Satu bulan Tiga minggu sih Tiga minggu ya Tiga minggu latihan Mendapatkan ilmu dan teori itu Itu juga ada Fasilitas mesh Terus motor Mungkin juga Makan siang juga udah Include di dalamnya Oh jadi harus Tinggal di sana ya Terus training juga Di gym Udah include semuanya sih Jadi kita cuman Buat safety rating Balap kita Dan kita Udah berlatih Itu hanya di Jogja Di Surabaya gak ada Mas Gery Di Surabaya sekarang Belum ada sih Karena juga Surabaya Susah sirkuit ya Mungkin nanti ketika ada Keluarabung Pemontar dibuka Mungkin Pasti ada yang Membuka sekolah balapan Oke Saya ke Mas Gery Salim sendiri nih Setelah Targetnya Selesai di Asia Rotary Championship Tentu akan menuju Ke target yang lebih tinggi ya Cuman kan Selalu saya ingat Pengalaman-pengalaman Kalau di balapan mobil Kan ada Rio Rio Haryanto Juga diharapkan Bisa menuju ke level Formula 1 Tapi ada kendala-kendala Saja yang kemudian muncul Pendanaan dan sebagainya Kalau harapan Mas Gery Bagaimana Mas Gery Supaya Harapan saya Juga harapan masyarakat Termasuk juga pendengar RRI Supaya bisa naik di level Yang lebih tinggi Sampai MotoGP itu Bisa terealisasi nih Mas Gery Apa harapan Ya Gery sih berharap sih Dari pemerintah Men-support ya Di dunia balap ini Di otomotif Karena Gery lihat sih Sekarang dari pemerintah Masih kurang sih Support ke Otomotif dunia balap Tapi untuk di Pabrikan sendiri Seperti Gery Di Astra Honda Racing Team ini Astra Honda Racing Team Men-support Gery 100% Dan hingga Gery bisa balap di Asia Dan mungkin nantinya Ke Eropa Atau MotoGP Gery juga gak tau Yang tentunya sih Sekarang Gery dapat Dukungan support dari Astra Honda Racing Team Dan orang tua Gery sih Mungkin dari pemerintah Semoga bisa Men-support Bidang otomotif balap ini Ya Kalau Bu Aan apa nih Bu Mungkin harapan untuk Mas Gery Harapan juga untuk yang lain Supaya Bisa meningkatkan prestasi Bukan hanya di Asia Tapi dunia Iya Harapannya Mudah-mudahan pemerintah Bisa melihat ya Soalnya selama ini Belum pernah Gak ada perhatian Dari pemerintah Sama Otomotif Jadi lebih kepada Apa ini Pabrikan aja Yang support Tapi kalau pemerintah Tidak ada sama sekali SMS masuk 0851017726 Sekian-sekian Mas Gery Bisa buka sekolah balap Di Surabaya Ayo kita dukung ya Kalau ada sekolah Pasti sirkuitnya Juga akan izin lancarnya Salam olahraga Atau mungkin papanya Mas Gery nih Punya sekolah balap Iya biasanya Kita dulu ini Waktu masih di Kenjeran Ada ya Bu Oh dulu Pak Gunawan Salim Memang buka sekolah balap ya Tapi sekarang kan kendalanya Tidak ada sirkuit Maulat yang dimana gitu ya Maulat yang dimana Tapi ada SMS yang mendukung Ini semoga bisa terrealisasi lah Doa kita ya Karena ini kan bukan sekedar Apa ya Orang menganggapnya Kalau hura-hura Keliru sekali ya Karena ini kan prestasinya Bahkan sampai di level dunia Dan itu pun juga Tadi saya baca Pencapaian-pencapaian Torekor-rekor Dari Gery Salim Ketika Indonesia Raya berkumandang Ini saya pikir Indonesia juga harus mendukung penuh Tapi sudah ada planning apa nih Mas setelah menjuara ini Planning-planning ke depan Dalam beberapa bulan ke depan Atau beberapa tahun ke depan Gery sih tetap Gery juga belum tahu Tahun depan akan balap dimana Cuman Gery berharap sih Gery bisa balap di Eropa Di kelas Moto3 Atau Moto3 Mungkin Gery juga Udah siap sih Cuman Gery sekarang Dari sekarang Udah mempersiapkan Seperti fisik Dan latihan skill motor Agar nanti Tahun depan Gery sudah Siap langsung Berlawan di kelas Eropa sih Kelas Eropa ya Itu kapan Dimulai pertandingan Di Moto3 Atau Moto2 Bulan apa? Di bulan Maret Bulan Maret Ya berarti sebentar lagi nih Mas Gery Jadi gak lama lagi sih Cuman sudah ada Dengar-dengar Mau dikemanakan gitu Oleh pabrikan Atau oleh timnya Mas Gery Sudah dengar gak? Belum tahu sih Cuman banyak-banyak berita sih Dari wartawan yang kasih Bocoran ya Akan Gery akan balap di Eropa Dan Gery sih berharap bisa Tampil performa Bagus di Eropa Kalau persaingannya Antara orang Eropa Dengan orang Asia Beda gak ini? Gaya membalapnya Atau karena postur Atau sebagainya Mungkin menurut Gery Sangat beda sekali ya Karena Mungkin Gery Kalau Tahun depan balap di Eropa Baru pertama kali Gery akan turun Balap di Eropa Dan Gery lihat sih Membalap Eropa Lebih agresif ya Dan lebih Apa Bertarung sih Lebih kuat Lebih fight gitu ya Lebih fight Karena Gery lihat juga Membalap MotoGP Yang Ada di posisi depan Semua dari Eropa Dari Eropa semua ya Terutama Spanyol nih Yang paling banyak Spanyol dan Italia ya Tapi kalau dari Sisi fisik Saya pikir Pembalap-pembalap kan Kalau ditampilkan di televisi Ya sama seperti Mas Gery ya Rata-rata Kurus gitu ya Memang Atlet Balapan motor itu Harus kurus Mas Gery Iya sih Harus kurus sih Bukan juga harus kurus Yang penting Kita harus kuat juga Dan tidak Over dari Berat badan sih Karena kita ketika Over juga Mungkin susah untuk Men-setting mesin ya Karena mungkin Keberatan Atau setting suspensi Kita juga jadi susah Karena tergantung dengan Beban dari pembalap juga ya Oke Karena kalau usia 20 tahun Berarti kan Jangka Mas Gery ini Masih panjang sekali Rauh sih sudah 30an lebih kan ya Hampir 40 tahun Masih membalap ini Saya pikir Mas Gery Punya potensi yang besar Untuk Melaju ke Balapan selanjutnya ya Kita doakan bersama pendengar Supaya Gery Salim Yang ada di studio Pro 1 RRI Surabaya ini Bisa sukses Menjadi pembalap Sampai di level Internasional Oke Mungkin sebelum ditutup Saya ke SMS dulu Ada 2 ini Dari Pak Lukman Di Gunung Sari Doa kita Semoga Mas Gery Bisa sukses Arek Surabaya Bisa menjadi Salah satu atlet Di MotoGP Semoga ya Karena saya juga Ikut bangga ini Berarti saya habis Siaran ini foto dulu nih Kalau sudah di MotoGP Kan sudah susah nih Ketemu Mas Gery Dan bisa foto barang Kemudian yang lain ini Bu Dian di Aloha Kalau di Surabaya Tidak ada sekolah balap Berarti ini tanggung jawab Dari pemerintah Untuk menyediakan Karena balapan Juga merupakan Salah satu cabang olahraga Yang bisa menghasilkan Uang ya Untuk pembalap-pembalapnya Kalau dulu kan Asumsinya Jadi pemain bola Atau jadi pemain Bulu tankis kan Karena cabang olahraganya Menjanjikan Dan bisa menghidupi Atletnya gitu Kalau balapan motor Bisa gak ini Melanjutkan pertanyaan Dari Bu Dian ini Guaan mungkin Ya bisa sekali ya Dulu waktu kelas 3 Disuruh milih ujian sekolah Sama balap Saya milih balap Gitu ya Bu ya Memang bisa Bagus ya Selama hasilannya Kalau dia Menjanjikan ya Kalau memang dia punya prestasi Ya Bisa lebih lah Mas Gery gimana Mas Gery Gery sih juga Waktu SMA kelas 3 Pas Ujian Nasional Gery juga Tenturan sih Dengan event balap Gery Dan Gery juga Minta izin ke Kepala sekolah Dan Kepala sekolah juga Ngasih izin Gery Dan akhirnya Gery meninggalkan Ujian itu sih Untuk pergi balap Di Jepang Jadi balapan di Jepang ya Tahun 2015 Ini ya Tapi tetap Setelah itu ujian ya Setelah itu ujian Oke jadi Antara studi dengan Prestasi tetap beriringan lah Prestasi olahraga Oke kita tutup Mas Gery Mungkin ada pesan-pesan Kita awali dulu dari Bu Aan ini Pesan-pesan untuk Orang tua-orang tua di rumah Untuk membalap-balap di rumah Apa ini? Ya Untuk orang tua ya Kalau memang anaknya Punya bakat Untuk dibalap Diizinkan saja Kan Sama aja ya Semua olahraga Punya resiko Bukan cuma balap aja Bola aja Ada resiko juga Ada resiko Bisa cedera Jadi gak usah Kalau memang punya Bakat disitu Diizinkan saja Ya Yang penting tidak balapan Di tempat yang barangan Balapan liar Balap liar ya Mas Gery Salim Silahkan Mas Gery Salim Ya Gery sih berpesan Agar Tidak banyak balap liar ya Di Jalanan Karena menurut Gery Dari safety-nya juga Kurang Lebih baik Turun di Balap Yang sudah di sirkuit sih Karena udah Maka peralatan balap Dan Di sirkuit juga Menurut Gery sangat safety Dan Gery berharap Sirkuit Keluarabung Tomo Nanti akan dibuka Untuk umum Dan banyak bisa Orang-orang latihan Di sana Agar Para Balap liar Bisa terjun juga Di dunia balap ya Ya Jadi tidak sembarangan Membalap begitu Mas Gery ya Dan saya juga berdoa Supaya Mas Gery Sukses ini Di event Eropa Bisa Sesuai dengan Apa yang diharapkan Begitu Jadwal yang disiapkan Oleh timnya Mas Gery Dan kalau sudah sampai Di MotoGP Jangan lupa Mampir juga Ke RR di Surabaya Lagi Mas Gery Terima kasih Mas Gery Buaan untuk waktunya Semoga sukses selalu Dan semoga Kedatangan dari Gery Salim Juara Asia Road Race Championship 2017 Di kelas Asia Production 250 Bisa Menginspirasi Dan memotivasi Orang tua Dan juga Putra-putri Indonesia Untuk mencatatkan Prestasi yang sama Seperti Gery Salim Kita doakan ya Semoga pembalap kita Arek Surabaya ini Bisa tampil di level Eropa dan juga Level dunia Semata-mata juga Karena Gery Salim Dan juga karena Indonesia Terima kasih telah menonton!